Hari ini juga ada rilis cadangan devisa Pak yang mencapai 137 miliar dolar. Seperti apa tanggapan Anda dan apa nanti dampaknya apalagi beberapa waktu lalu pemerintah juga baru-baru ini menerapkan DHE? Iya, kalau saya melihatnya begini ya, artinya tentunya devisa, cadangan devisa yang saya kira itu masih relatif sangat aman ya, tentunya itu adalah berita bagus untuk kestabilan ekonomi makro kita. Tetapi di satu sisi kita juga harus melihat bahwa di dalam cadangan devisa yang 137 miliar dolar tersebut belum tentu sebagian besar uangnya itu benar-benar ada di kita. Maksudnya devisa dalam bentuk hard currency ya seperti USD atau Euro itu benar-benar ada di kita. Karena di masa lalu ketika DHE belum diterapkan, maka laporan devisa hasil ekspor itu cukup disampaikan atau cukup masuk ke rekening bank di Indonesia, kemudian tercatat oleh bank Indonesia, dan kemudian dalam waktu satu hari kalau tidak salah itu sudah bisa keluar ke sistem keuangan internasional. Jadi artinya kita istilahnya mencatat bahwa ada sekian, misalnya 137 miliar USD, tapi apakah benar-benar kita memiliki cadangan dolar sebesar itu di kantong kita di Indonesia ini melalui bank Indonesia. Nah inilah yang ingin diperbaiki dengan devisa hasil ekspor, mirip seperti yang dijalankan oleh Malaysia dan Thailand. Tapi memang tidak bisa kita meniru begitu saja. Karena bagaimanapun infrastruktur sistem keuangan lokal atau domestik di Indonesia akan sangat menentukan. Artinya orang yang punya uang tentunya ingin uangnya itu produktif. Nah barangkali kita masih harus memperbaiki yang namanya kedalaman dari sektor keuangan kita sehingga uang yang ada di Indonesia, terutama misalkan dalam mata uang USD atau mata uang apapun, itu akan produktif, akan memberikan yield atau hasil yang memuaskan bagi yang mempunyai uang. Menurut saya kuncinya di situ. Sehingga kita bisa merasakan bahwa memang cadangan devisa yang tadi Anda katakan 137 miliar dolar atau 138 itu benar-benar bermakna bagi perputaran uang di Indonesia dan nantinya bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke artinya perlunya perbaikan lebih dalam terkait dengan sektor keuangan dalam negeri agar lebih produktif. Lalu seperti apa Pak proyeksi Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia full year di tahun 2023 ini di tengah masih penuhnya ketidakpastian global dan juga pelaku pasar masih wait and see melihat hal ini? Ya, kalau saya lihat di sisi eksternal global tingkat bunga kemungkinan tidak bisa turun cepat karena kenaikan yang agresif terutama oleh The Fed dan juga European Central Bank sebelumnya dan inflasi ternyata istilahnya lebih sticky di negara-negara maju tersebut dibandingkan yang kita perkirakan. Artinya tidak begitu saja ketika tingkat bunga naik, inflasi bisa langsung dikendalikan. Ya, ternyata inflasinya buat standar mereka masih agak ketinggian. Meskipun barangkali mereka tidak menaikkan tingkat bunga lagi lebih agresif tapi kemungkinan menurunkan dengan cepat juga sepertinya tidak ada. Jadi kemungkinannya ke kita ya kondisi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi global yang pasti akan lebih rendah dibanding tahun lalu. Ya, sehingga perkiranya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang to some extent masih agak bergantung kepada misalnya ekspor komoditas sepertinya akan membuat ekonomi kita akan tumbuh masih di sekitar 5%. Dengan kondisi terbaik 5% lebih sedikit ya, sedikit di atas 5% tapi most likely atau kemungkinan besarnya akan mendekati 5%. Jadi artinya di sekitar 5% itulah kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita. Artinya sulit sekali kita berharap pertumbuhan ekonomi yang menuju 5,3 atau 5,5 seperti yang tentunya kita harapkan dari beberapa saat yang lalu. Terima kasih.